Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Di video kali ini, gue akan kasih tutorial bagi kalian yang tidak suka privasi diganggu atau mungkin kalian menyimpan sesuatu di galeri dan gak pengen orang lain akses. Jadi, aplikasi ataupun galeri itu bisa kalian lock supaya gak gampang diakses sama orang lain. Jadi, cuma kalian aja yang bisa akses atau mungkin orang lain yang tahu passwordnya. Bersama gue bagus, ini adalah cara mengkunci aplikasi di OPPO Reno5 5G. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Oke, jadi di OPPO Reno5 5G, dia udah pake ColorOS 11.1 berbasiskan Android 11. Jadi, tutorial ini juga relevan bagi kalian yang pake HP OPPO yang udah ColorOS 11.1 yang berbasiskan Android 11.1. Nah, kali ini yang ingin gue kasih tutorialnya adalah bagaimana cara mengkunci aplikasi. Mengkunci ini dalam arti, kalau mau mengakses aplikasi tersebut, harus masukin password yang sudah kalian tentukan. Nah, caranya itu gampang banget. Fitur ini berguna sih buat kalian yang nggak mau aplikasinya diakses sama orang lain, mungkin ada suatu privacy di situ, atau mungkin ada kalian nyimpen sesuatu mungkin yang tidak baik seperti rahasia negara. Nah, ini tuh caranya gampang sekali. Mungkin kalian tanya, kenapa aku pake OPPO Reno5 5G? Karena ini adalah HP yang sudah mendukung jaringan 5G di Indonesia. Terutama, pita jaringan N40 yang dipake sama salah satu provider yang udah komersial di Indonesia, dia sudah mendukung. Jadi, tinggal tunggu unlock aja, nanti tunggu update buat unlock jaringan 5G-nya. Dan terus aja nunggu juga provider kalian mengunlock 5G di nomor kalian ya. Oke, langsung aja caranya bagaimana mengkunci aplikasi. Tinggal masuk ke pengaturan atau setting. By the way, ini gue pake base di Indonesia karena saat sampai video ini dibuat, sekitar 95% penonton next trend adalah orang Indonesia. Nah, terus pergi ke privasi. Di privasi, kalian ke kunci aplikasi di bagian perlindungan privasi. Nah, di sini gue diminta untuk atur dulu kata-kata di privasi. Kenapa? Karena gue belum setting password untuk si OPPO Reno 55G. Jadi, gue setting dulu. Kesetelan. Biar gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terlalu mudah, ini digunakan. Ini buat tutorial aja. Guru Anda. Budi. Gue gak punya guru namanya Budi sih. Oke, ini yang lainnya terserah mau diisi boleh? Enggak juga boleh. Checklist. Oke, nah di sini kalian tentukan aplikasi mana yang mau dikunci. Biasanya nih, biasanya yang pasti dikunci adalah Instagram. Terus, apa lagi ya? Whatsapp. Nah, ini penting nih untuk mencegah pembajakan ya. Terus, udah, itu aja deh. Sama foto. Ini penting juga nih foto. Siapa tau kalian nyimpen dokumen negara kan di sini. Kalau sudah, langsung aja back. Untuk meng-apply. Kita langsung cek aja. Berarti kan kita galeri ya. Kita galeri atau foto. Kita buka foto. Nah, langsung minta masukin ke atasan. Gue gak tau di screen recordnya akan ada atau enggak. Soalnya biasanya diitamin kalau yang bagian password gini. Nanti langsung, kalau kalian buka galeri. Langsung diminta masukin password yang udah kita masukin. Jadi, gue masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kebuka. Gitu. Termasuk tadi, apa lagi ya? Instagram. Instagram juga udah gue coba. Minta masukin password. Gitu. Jadi, dengan fitur seperti ini. Rahasia kalian atau privasi kalian. Akan lebih aman. Gitu aja caranya. Gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Gunjingin juga situs nextrend.com Untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe. Dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax